Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita mendapat mobil Camry ya kalau ini Camry yang lama Camry tahun berapa ini enggak tahu saya yang lama si sang pemilik udah ganti shockbacker baru depan kanan kiri sama support tetap ada timbul bunyi enggak enak ya itu Apakah yang menyebabkan bunyi simak terus videonya jangan lupa like share video ini ke teman-teman kalian dan subscribe ya bantu subscribe biar eh video ini tetap bisa membagikan tips-tips dan memecahkan masalah di bidang kaki-kaki mobil permasalahan-permasalahan ya pokoknya jangan lupa like share subscribe atau komen ya mungkin banyak teman-teman saudara-saudara komen ke di akun kami biar mungkin request atau mau pertanyaan pertanyaan masalah kaki-kaki bisa atau langsung WA kita Hai dong pora-dong pora-nya oke Hai ini shockbacker baru ya tapi masih mendimbulkan bunyi turuk 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 oke jangan di skip simak terus videonya nanti akan saya bahas sampai tuntas Oke kita kembali lagi ini ya Camry ini sudah kita check up ya eh eh kita bongkar ya Nah kenapa ganti sekok sama support kok masih bunyi untuk mobil Camry maupun yang lama yang terbaru ya kok masih bunyi apa masalahnya ini 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 engine mounting engine mounting kalau udah jebol Camry sejenis mobil Camry ya khususnya untuk Camry yang lama maupun maupun yang baru itu pasti bunyinya seperti shockbacker rusak nah nah ini customer yang punya mobil udah ganti shockbacker sama support itu ya tapi di bengkel lain bukan di saya masih tetap enggak bisa bersih masih ada duduk-duduk duduk-duduk duduk-duduk-duduk nah itu terus akhirnya dicek kesini ke bengkel kita nyata engine mounting awalnya orangnya nggak percaya ya udah alhamdul pengalaman saya ini Pak kalau udah ganti bersih bisa jamin nih saya bantingan mesinnya itu menimbulkan bunyi kalau camry duruk-duduk-duduk ini kalau sama orangnya udah diganti saya pasang sekalian nah ini original tuh ya kalau engine mounting belikan yang bagus sekalian jangan kawi-kawi nanti takutnya getar peredamannya mesin kurang maksimal akhirnya pengemudi kan nggak nyaman biasanya getarnya terasa disetir tuh merambat jadi ini ya untuk camry maupun ganti shockbacker original yang harganya berapa itu 3 juta lebih kalau nggak salah support juga original tapi kalau engine mountingnya rusak enggak diganti suaranya enggak bersih khusus untuk camry ya duduk-duduk-duduk wis persis sama kayak enggak shockbacker rusak tuh nah ini baru ini shockbackernya ya kalau shockbacker enggak original ini merek Drifindo ya setidaknya udah enak lah tapi kok masih bunyi ya ini engine mounting wis jamin bersih untuk camry lama maupun yang terbaru itu wes kalau ini udah udah jebel ganti shockbacker aja sama support nggak bakal bersih wis saya jamin nah untuk berikutnya keluarnya enggak bisa seporing nah ini busing tusuknya udah muter rusak sama busing arm yang ini yang bulat ini juga jebol nah otomatis armnya ini udah enggak presisi lagi jadi mau diseporing berapapun habis berapapun yang tetap geser-geser rodanya maju-mundur maju-mundur Nah itu ini camry ya terutama camry ini ini kalau nggak salah persis sama harier busingnya harier lama harier camry harier kalau untuk camry yang terbaru bedanya dibusing arm besar ya gitu jadi itu permasalahan camry ya itu jarang orang tahu jadi kebanyakan ganti shockbacker support sembuh tapi alhasil masih menimbulkan bunyi ya terus yang tanggung jawab siapa kalau gini itu kan tugasnya mekanik untuk meneliti ya menganalisa penyakit-penyakit mobil yang kayak gini itu nah ini kalau yang kemarin yang sebelah kiri itu masih bagus ternyata dicek sama anak-anak itu masih oke ya ambles di ambles lah ya terutama pasti ambles begin mounting salah pemakaian tapi enggak kepalanya itu enggak goyang udil-udil kayak yang sebelahnya tadi itu nah oke ini yang sebelah kiri ya sebelah kiri tuh Hai buahnya ngarem tusuknya ada ganjelnya itu Oh dipakein di ganjel apa itu bandar lemah ya nggak bisa presisi rodanya tetep goyang maju mundur-maju mundur gitu nah ini Oh ya niatnya sih habis ganti shockbacker udah enak tapi ya kita lihat cek keseluruhan lah jadi kalau untuk kaki-kaki mobil itu enggak bisa ganti ini langsung enak jadi itu langsung enak itu kalau kebetulan aja misalkan yang rusak stabilizer ini ini kan juga baru tadi ini aja enak kebetulan itu tuh tapi kalau udah kondisi kayak gini yang mau nggak mau ya harus kayak shockbacker ganti busi ngarem terus engine mounting cek sekalian soalnya apa tahunnya mobil udah lama tuh ini kan juga baru ini link stabil ini baru tapi enggak sembuh-sembuh keluhan apa customer ini yang punya mobil jadi kalau untuk saran buat teman-teman rekan bengkel ya untuk camry lama ini kalau misal nanti kedapatan bunyi klutuk-klutuk gitu ya ini shockbacker support udah ganti baru tapi kok bunyi ya kembali lagi harus pengecekan ini enjim mounting terutama ya wes tak jamin ganti sembuh redem gitu kalau lonceng shockbacker sekalian cek engine mounting tinggal lepas bawah atas ada didongkrak mesin dilihat ini muter enggak kalau cuma ambles ini masih kaku dipakai masih nggak bunyi tapi kalau udah kayak gini wes jaminan ini alamat nih ganti nih tuh kasihan kan kalau orangnya salah kalau untuk kita jadi mekanik salah poniskan kasihan customer juga udah keluar biaya tapi penyak eh kesembuhan mobilnya tuh nggak sembuh-sembuh udah berapa duit keluar itu kan jadi kasihan Oke mungkin ada yang ditanyakan untuk rekan-rekan bisa komentar ya kita jangan lupa like share dan subscribe comment untuk mungkin tips-tips ada bagi tips terus terus minta harus wes apa nanti kita carikan mobilnya Oke Oke di kita skip dulu untuk masalahnya kan udah jelas permasalahan dan eh permasalahannya kan udah jelas dari engine mounting ya engine mounting Hai eh itu untuk duduknya kalau untuk di nggak bisa nggak bisa di seporeng kan nih pusingnya nanti oke untuk proses pelepasan ya kita skip aja kan perbasan nanti kalau pemasangan kita videokan lagi dan hasilnya selesai kita videokan lagi Oke terima kasih jangan di skip ya tonton terus biar eh ilmunya bisa merambat-merambat ke Nusantara ya bisa manfaatnya yang penting jangan lupa subscribe biar kita masih bisa terus untuk membuat video-video manfaat untuk kerekan-kerekan kita bengkel-bengkel di Nusantara Oke Oke Mas Bro ini kelanjutan videonya ya ini udah saya pasang semua untuk busing tusuknya ini sama busingan besar Oke jadi permasalahannya nih nggak bisa seporeng untuk pemasangannya ini agak miring gini ya ini yang ini nih menyesuaikan rumah daunnya yang dia sebala itu itu kan kau kelihatan agak mirip kena oli enggak kelihatan nah kan agak miring biar pemasangannya enak ini kalau dikasih lurus gini nanti pemasangannya arepnya begu ini yang penting tandai aja gini kurang lebih ditandai gini nanti nanti pengepresan juga enak dan untuk kedalamannya ini ya Mas Bro ini diukur dari sini penggaris mentok ya umpamanya ini penggaris umpama ini penggaris ya jadi mentok sini sampai ujungnya sini kurang lebih 6 cm sampai 6,5 toleransinya gitu nanti kalau terlalu masuk itu waduh masangnya itu minta ampun nanti ngongkek ngongkek ya kalau nanti kurang masuk juga ngongkek kedalam tuh jadi untuk pemasakannya ini ya eh kedalamannya diukur dari mentoknya sini ini mau main di penggaris masuk sini sampai ini 6 cm sampai 6,5 toleransinya gitu nah ini anjir mountingnya belikan yang bagus tuh bikin dan lutuk-lutuk lutuk lutuk camry itu kan yang bagian sini tuh wes jelas tuh camry nggak bisa dipunggiri kalau camry kalau ganti shock apapun original pun semua original sobek support kera-kera original kalau ininya bermasalah ganti-ganti tetap masih ada bunyi duduk-duduk-duduk-duduk nah gitu nah itu ciri khas camry yang engine mountingnya rusak ini kan kelihatan dalam des ini kedalam nah ini masih tinggi nih nah ya kan dari ujungnya ini an sama ini kan oke kalau untuk dokter mesin ya dokter mesin engine mounting barbelnya ini yang atas ini dilepas tuh dan kamur yang dalam ini dikendorin aja secukupnya ini dan yang perlu kita ketahui untuk ini ya bentar saya carikan center nah ini ya jadi perlu diketahui untuk rekan-rekan bengkel ya met bengkel mekanik segala macam ini kan dinamo starter nih ini pasti ada kabel plusnya nah nanti kalau kita dongkrak itu pastikan mesinnya kan ke atas nah ini bracketnya filter ini kan masa nih nanti kalau dia semakin ke atas-keatas nempel bisa juga menimbulkan percikan api dan kabelnya bisa terbakar gitu perlu dihati-hati untuk camry yang lama ya kalau camry yang baru enggak ada ini untuk bracketnya ini enggak ada ya enggak ada Hai ini bakernya ini enggak ada jadi makanya saya kasih lap untuk melapisi kabelnya itu kalau dari bawahnya ini udah ada karetnya pelindungnya ini tapi tetap kita antisipasi ya Mas Bro gitu soalnya banyak kejadian untuk camry yang lama itu kalau ganti bus arm itu kan didongkrak ngelepas engine mounting itu pasti ini nempel di bodi akhirnya kabelnya terbakar kalau enggak menimbulkan percikan api berbahaya emang kalau kita sebagai mekanik enggak hati-hati dalam pembongkaran dan pemasangan diketahui untuk camry yang masih lama ya kalau untuk yang terbaru enggak tinggal dongkrak eh tapi tetap dilihat ada bracketnya ini apa enggak kalau di atas dinamo staternya ini ada bracketnya ini wajib dikasih lap atau dilepas terminal aki yang negatif atau positif juga boleh itu kalau saya kasih lap aja itu udah cukup yang penting enggak nempel sama bodi bodi kan masa negatif itu jadi lebih aman nah ini kan didongkrak mesinnya kan miring pemasangan arm yang sebelah kanan itu kalau yang kiri nanti juga jadi oke jadi tipsnya gitu aja ya untuk pemasangan busing arm dan apa penyakit camry yang jarang orang ketahui udah ganti shockbacker tetap aja bunyi ya itu engine mounting engine mountingnya ini udah sehingga eh merasakan yang kiri atau kanan gitu jadi diinget itu ya Mas Bro untuk MV yang lama ya jadi kita sebagai mekanik harus tetap hati-hati dalam pembongkaran meskipun kita udah jago udah pintar ya udah mahir setelah tetap hati-hati itu wajib karena apa apesnya orang itu kita nggak tahu apesnya orang nggak ada di kalender kalau yang sebelah sini udah kita pasang ya udah pasang dari di tinggal yang sebelah kanan saja oke jangan lupa share like subscribe Mas Bro untuk channel kita ya bantu biar kita masih tetap bisa membagikan video-video bermanfaat di bidang kaki-kaki mobil ya untuk request mungkin bisa komen minta di video kan mobil apa mobil apa nanti kalau ada mobilnya kita proses bopo bikin konten Oke Oke sekian terima kasih Mas Bro salam kuku hitam ya dan semoga dilimpahkan rezekinya selalu yang penting jangan lupa subscribe ya like share komen agar selalu membagikan video-video bermanfaat di bidang bengkel kaki-kaki terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh